hai 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya di channel Rifani family and friend teman-teman kali ini saya mau masak menu harian yang sangat simple ya praktis dan ekonomis banget ini rasanya enak sekali caranya sangat mudah tidak butuh waktu lama teman-teman mau tahu caranya yuk kita simak nih pertama saya siapkan kangkungnya sudah saya cuci bersih ya ini kangkung satu ikat terus ada kecambah atau toge ini kangkungnya saya sudah cuci bersih jadi tinggal potong seperti ini teman-teman ya ini bagian batangnya memang sengaja saya susun seperti ini di bagian bawah nanti biar waktu memasak itu mudah teman-teman ya dan selanjutnya kita siapkan perbumbuannya ada bawang merah kita potong-potong slice seperti ini atau sesuai selera teman-teman ya bisa dicincang dan untuk bawang putihnya saya menggunakan 4 siung yang agak kecil-kecil kalau teman-teman punya bawang putih yang agak besar bisa dikurangi jumlahnya ya bisa 3 sudah cukup ukurannya besar dan selanjutnya ada percabean kalau untuk cabainya ini sesuaikan dengan selera bisa ditambah bisa di skip tapi digantikan dengan cabai merah besar kalau tidak suka pedas kalau yang suka pedas bisa ditambahkan lagi setelah persiapan semua selesai sekarang kita kita mulai untuk memasaknya teman-teman masukkan minyak secukupnya ya teman-teman untuk menumis bumbu pertama kita tumis dulu bumbu bawang merah bawang putihnya sampai harum dan kalau sudah harum kita masukkan cabai kita tumis-tumis sebentar setelah cabainya kita tumis sebentar sekarang kita langsung masukkan kangkungnya yang bagian batang tadi kita taruh di bawah dan daunnya ada di atas seperti ini kita tambahkan sedikit air teman-teman setelah kita tambahkan sedikit air langsung kita tutup seperti ini sekitar dua menitan setelah dua menit seperti ini ya kita buka kembali baru kita aduk-aduk setelah kita aduk merata sekarang kita tambahkan bumbunya ini yang pertama saya tambahkan saus tiram masako ayam atau chicken powder ada sedikit garam sedikit gula kalau bumbunya sudah masuk langsung saja kita kita adukkan merata seperti ini dan sekiranya bumbunya sudah larut dan merata sekarang kita tambahkan untuk genya teman-temanku kita aduk-aduk sebentar setelah kita aduk sebentar kita tutup sekitar satu menit saja setelah itu kita buka kembali kenapa kita harus tutup satu menit biar matang toginya itu merata temen-temen nah inilah penampakannya setelah tahu genya kita tutup satu menit sudah cukup dik jangan lupa untuk dikoreksi rasa sebelum matikan api kompornya sekarang sudah siap untuk disajikan terima kasih yang sudah menonton dan klik video ini jangan lupa like subscribe dan komen untuk teman-teman yang baru bergabung dan menemukan channel ini untuk yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih semoga teman-teman suka dengan resep simple ini bisa menambah koleksi resep masakan harian teman-teman semuanya bisa menjadi inspirasi untuk menu harian teman-teman semuanya ya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat mencoba selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati